720 sumpah lo ini lu ngekillnya gimana ya ya ini ini melew atau melew ya gila nyaris ngga ada damage lo ya eskanor aja ngga ada damage apalagi melew ya gua rasa 6x6 pun yah masih nggak bisa ngalahin DM aku tuh udah cukup bener ya Yes dua gantok pondok Wih bener loh dia noncok Arthur gila kali ya gila dia noncok Arthur tes segini doang demiknya mungkin itu yang bener ya tapi nggak mati sih Nekatnya mumpul geter Noah kaga geter ya kalian lihat dia aja habis-habisan Arthur gua mati Aduh gede kita komenin gasih komenin lagi Ubi eh nggak Ubi ya cuma sampai ya Aduh di situ ada si stiker ya stiker ga ya ya udah kena mental ya Cusat ya Cusat kalian lihat nih Cusat yang tiga tuh kayaknya ya aduh gua lihat ada bongkau hadiah kalau pakai skill single-nya dulu berarti yang tiga deh mati kan iban gua oke tuh ya Rang tiga nih guys Rang tiga udah cusat just meletus teksion gara mati des gubilan atas nih DMGnya tie padahal dia udah atiknya 37.000 ya itu karenaères si mele mati harusnya dia destroy Halo teman-teman Langsung aja kita pertama-tama showcase gearnya dulu ya Full HP di pen Dan gue berani ngomong Ini tim nyaris sempurna Lebih OP daripada yang kemarin Gue pake S-A0 Indomie Jadi bisa dibilang Indomie disini Udah ga ada gunanya lagi guys Dan langsung aja kita showcase HPnya 520 Ini belum kontrol chaos Apalagi ini gue berani bilang Arthur ini hampir ga bisa di kill ya Walaupun belum kontrol chaos guys Karena apa? Dia ada Tarniel Terus di Percipal Ngedot lagi ya 30% damage yang diterima Disedot ke Percipal Plus lagi nanti Kalaupun masuk damage Di heal Di regen ya Sama Tarniel ya Plus lagi kalo udah kontrol chaos Darahnya jadi berapa Coba Ini kontrol chaosnya aja Belum jadi kontrol yang Chaos hitam aja itu udah nambah HP Sama ngurangin crit damage ya Oke tir udah diceset Lempar Ternyata Teman Yes Dulu ya Dulu ya Dulu ya Gue sekali dilemparan Matir udah kejang-kejang Sekarang damage-nya begini Kerasian banget ya Kita lihat darahnya 674 Nah sekarang kita lihat Disinilah Arthur bersinar Ternyata pakai bandara Dia cuma 400 Kita sambitnya Ke ini aja dah Coba Kau lihat ini. Juk, Brett. Uh, 100 tuh ya. Itu tadi ada yang gak crit. Juk, Brett. Oke. Masih-masih bocil. Kayaknya masih semua. Uy, bener-bener. Anasi pun gak nolong ya. Udah ngasih buff. Dan damage-nya minor. Disini damage-nya minor. Hampir gak ada damage. Dan sebagai catatan penting ya. Poin penting ya. Persiple ini darahnya gede nih. Gue kasih Indomie ya. Gue kasih Indomie guys. Jadi grass-nya Indomie nambah HP lagi. Gue bingung nih. Grace-nya yang bagusnya gue kasih ke Perchipel. Atau kasih ke Bang ya. Bangkan gue pake Sariarizo ya. Oke. Perchipelnya keras guys. Keras. Nanti gue kasih lihat HP-nya deh. Kalo kalian gak percaya ya. Tung satu. No drama. No gimmick. Apa syarat. Macem-macem ya. Kalo Arthur kan mesti geser-geser dulu. Nah ini kalian liat ya. Darahnya ya. Darahnya si Boche ini nih guys. 720. 720. Sumpah loh ini. Lu ngekill-nya gimana ya. Lu ngekill-nya si Boche ini gimana. Lu mau ngekill Arthur udah gak mungkin. Bang lah yang paling bisa dikill ya. Bang di. Ceset pun ya. Nih. Nanti gue kasih dia ceset. 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 Ceset rank 3 gue duanya. Rank 3 pukul ke Bang gue. Rank 3 pukul ke Bang gue. Please. Gue pengen liat ya. Bisa gak dia ngekill Bang gue. Udah sub-nya pake Ellie ya. Nambah HP relatif. Pasifnya Bang HP relatif lagi. Jadi sebenernya 30% HP relatif. Termasuk Regen, Recovery, Lifesteal. Jadi walaupun dia bisa mumpul ya si Boche. Si Boche tinggal diputar ke Sedot penuh lagi. Karena HP relatif tuh recovery sama Regennya. Ya. Kenapa gak pake Escanor loh. Yah. Ini. Ini melee atau melee ya. Gila nyaris gak ada damage loh ya. Escanor aja gak ada damage. Apalagi melee ya. Padahal gue mau full melee supaya dia ceset ke Escanor. Udah bener. True awaken semua. Kalian liat ya. True awaken semua. Musuh true awaken. Dan gue belum true awaken. Dan gue belum true awaken ya. Tuh liat ya. Musuh true awaken semua. T.A. Udah berhapus. Selepet. Matur. Lagi lagi lagi. Cepret. Tuss. Gila. Semua rata ya sama Arthur ya. Gila sih. Gimana? Indomie. Indomie ngapain. Kasih showcase damage lu Indomie. Please please lah. Jangan lewat bot lagi lah. Gue pengen kasih liat ya. Indomie ini. Tonjok keban tuh gak mati ya. Kalo tonjok kartu jangan ditanya lagi. Kalo udah mau deh. Kontrol begini ya. Oke. Torek torek. Torek torek. Bisa turun di nilai. Ini jangan diliat ya. Botchill emang damage nya kecil guys. 14 juta doang. Oke nih liat ya. Bang nanti. Begitu puter. Life heal nya kenceng nih. Gue baca gak nih. Kita liat gak nih. Kita liat gak nih. Life heal nya berapa. Cering. 170 ya. 170. Gede loh ya. Itu life heal nya ya. Berapa persen tuh ya. Soalnya. Rumus-rumus life heal ya. Life heal dikali recovery guys. Jadi kalo life heal nya 100%. Recovery nya 200%. Berarti life heal nya itu 100x200 ya. Jadi 200% guys. Itu life recovery. Sebenernya recovery itu menambah semua jenis heal ya. Tuh. Unti nya aja kecil ya. Kita liat. Arthur yang satu. Lebih sakit daripada ulti nya si Percipa. 1 per 6. No costume ya. Gue sebenernya udah beli costume sih. Kostum yang diamond. Yang pake diamond 60 yang murah. Oke. 387 please. Ini yang bener kali ini. Ceset. Ceset. Tessnya udah lumayan gede. Ceset. Gue pukul melee aja. Biar lu ceset ya. Full ta lagi semuanya. Full ta ya. Full ur full ta. Gue mah. Udah gak full ta gak full ur lagi. Cepet tuh. Dia kalo full effect ya. Ya yang paling di effect. Si bochil ini. Nah bochil ini kalo di effect. Debuff item nya tetep masuk. Gue kasih tau. Debuff item nya itu ngurangin crit resist. Supaya kita gampang ngecrit. Ya 30%. Tambah lagi damage single target 50%. Jadi. Kepake banget ya. Debuff item nya. Walaupun emang gak ada damage sih. Ulti nya pun kalah sama sambitan Arthur ya. Rank 1 tuh tadi sambitan Arthur. Gue rasa 6 per 6 pun ya. Masih gak bisa ngalahin damage Arthur. Tuh. Udah ceket loh. Bener ya. Yes. Dua. Gantok. Bondok. Wih bener loh dia noncok Arthur loh. Gila kali ya. Gila dia noncok Arthur. Yes. Segini doang damage nya. Segini doang. Gue sih ketawa ya begini ya. Gue sekali selepet. Sekali. Sekali tepok ya. Penuh lagi darah. Cok. Lihat nih. Karena apa? Bahan gue HP relatif. HP relatif termasuk regen. Dan sekali lagi ya. Refill. Eka free. Sop. Oke. Rata guys. Udah full TA ya. Udah full TA. Masih penasaran loh. Pake ngelag-ngelag. Gue kira ngelag-ngelag kabur ya. Ternyata gak forfeit ya. Oke. Lihat ya. Lihat ya. Lagi tonjok lagi yang bener. Tonjok lagi yang bener. Ledakin. 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 Yes. Segitu doang. Nah kayaknya gue bilang Indomie sampah. Tonjok Arthur. Tonjok. Please. Tonjok. Yang kenceng ulti deh. Ulti. Begitu. Kasih ulti gak? Gak usah lah ya. Biar cepet. Kita langsung sambit aja. Darah hampir full ya. Ini darah hampir full guys. Jadi bisa dibilang Eskranor. Jadi apa nih Eskranor? Ini lumayan CC-nya gede ya. 387 nih. 387. Obengnya apa? Kalian bisa komen ya. Kalau Arthur udah kontrol chaos begitu. Nih. Bukan bot ya. Bukan bot ya. Nih. Lihat nih ada tombolnya. CC juga 387 ya. Bukan bot. Oke. Kita next. Nah. Boleh komen di bawah. Kalau udah ketemu kayak gini. Obengnya apa? Obengnya apa? Obatnya apa coy? Kalau si Buda Chaos udah kontrol begini ya. Lu kagak bisa ngebunuh. Percipa lu juga gak bisa ngebunuh. Lagi lu ngebunuh gocil buat apa ya? Kagak guna juga lu ngebunuh gocil. Emang fungsi dia tanker ya. Oke. Kita tendangin dulu Arthur. Tuh ya. Pada-pada mereka semua udah full TA. Gue punya full TA. Cepret. Nah. Ipet. Bukan bot ya. Gue bilang apa. Ini mau pake full Ipet. Debuff itemnya masuk guys. Debuff itemnya kalian lihat ya. Debuff itemnya Percipa masuk. Itu yang penting. Damagenya gak masuk gak apa-apa. Tuh ya. Si Arthur udah kena. Please. Ini gila lagi kah? Mukul gue punya Arthur ya. Ini kalau gila lagi. Oh enggak. Waras dia waras. Ban gue dipukul. Tuh liat tuh. Ban gue dipukul. Gak rasa. Nah kalau ini angkat rasa dikit sih. Geter dikit gak geter. Eh gue lupa dia ada efek ledakan ya. Ledakannya itu dia semakin tambah HP ya. Dari pasif pun. Ampun. 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 Nyaris. Keenge ya. Kayaknya ya. Pasifnya Tarmir. Eh bukan Tarmir ya. Indomie ya. Indomie ini. Grassnya gue kasih ke Ban aja ya. Kayaknya lebih bagus ya. Tapi tenang kok. Kalau gak mati ya. Ban gue life dealnya kenceng. Cess. Kaliannya nih. Cue. 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 Padahal udah kena debuff merah-merah. Banyak banget ya. Masih life dealnya berapa tuh? Penuh gak tuh? Ban gue life deal. Udah. Dia udah gak bisa mukul Ban gue lagi guys. Gak perlu sih. Ampun. 70%. Jadi disini grassnya si Indomie ya. Nambah HP sama kurangin crit resist. Kayaknya gue nanti fix. Kalian jangan ikutin gue. Kasih ke bocil ya. Jangan kasih ke Perceval guys. Jadi grassnya Indomie. Kalian taruh ke. Ke Ban aja ya. Jadi sari yang hijau. Pindahin ke Perceval. Mungkin itu yang benar ya. Mungkin ya. Tapi gak mati sih. Wah. Nekat dia mukul. Geter loh ah. Gak gak geter ya. Kalian lihat. Dia aja habis-habisan atur gue. Wah. Gawat dia ulti. Wah. Kenapa subnya bisa pakai. Melas kula. Ini cerdas ya. Kalau tadi gue ngebunuh Indomie nya ya. Atau ngebunuh Ban nya ya. Ini artinya kan lagi kontrol chaos. Terus gak bisa di kill ya. Oke ulti. Nah kita lihat dah ulti nya dah. Ulti Ban nya berapa cok. Dua kali ulti nih. 6x6 ya. Dua orang ulti. Nahan ya nih. Aduh. Gak kepencet guys. Belum selesai mikir gue. Aduh. Turunin ulti kesini. Gak mati lagi. Ini malah kalau turunin ulti kan menang ulti satu biji lagi ya. Aduh gawat guys. Inilah counternya ya. Kalau di ulti rata ya. Gak tau deh. Di ulti rata gak. Ban gue yang mati ya. Ban gue mati. Aduh di ulti ya. Lihat-lihat. Guys. Mikirnya lama banget nih. Aduh gendih. Kita komenin gak sih. Komenin lagi ulti. Eh. Gak ulti ya. Cuma tadi ya. Aduh. Kita kasih sticker gak. Sticker gak ya. Ya udah kena mental. Gak mati ya. Gak mati lagi kena mental. Oke deh. Lagi dah. Lagi dah. Oke. Ini 350. Yang bener dong main. Udah pake. Bener ya. Dia pake. Dia punya Escanor. Terawaken. Pake Roksi. Kita lihat. Event lagi kah. Event lagi ya. Cepret. Tenang. Event-event. Anti-event. Put-event tuh percuma loh. Cuma damage gitu doang. Event. Cepret. Oke. Gue sengaja ya. Mukul si melee-nya. Biarin ceset. Full TA semua ya. Gue doang. Gue doang yang gak pake TA. Gak pake throw awakening. Udah bener loh sih. Ceset ya. Ceset. Kalian liat nih. Ceset. Rank 3 tuh kayaknya ya. Ada kok dia. Ada kok kok dia. Kalau pake skill. Single-nya dulu. Berarti rank 3. Mati gak nih ban gue. Oke tuh ya. Rank 3 nih guys. Rank 3 udah ceset. Yes. Meletus. Yes. Gak mati guys. Gue bilang apa. Ban gue lu perkosa. Lu kukul-kukul gue gak mati. Apalagi percipa. Apalagi ini ya. Akhir gue dipukul sih. Gila dia. Tadi ada yang gak waras ya. Artur gue dipukul. Oke. Apas nih gak dapet kartu Artur nih guys. Apas. Cepret. Nih liat ya. Ban gue kalau lu gak kill. Life tool-nya kenceng. Yes. 300 penuh lagi. Penuh lagi guys. Yes. Oke gak mati gak apa-apa. Ulti. Ulti lagi guys. Gila gokil. Ulti terus. Ulti berapa nih. Matam udah gue. Oke kita liat. Ulti. Eh gak ulti ya dia. Yang ulti dah gak ulti. Ulti gak sih? Udah gayanya begini ini. Hmm. 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 Ulti. Yes. Ah. Yes. Ketahan. Fix ya. Indomie jadi sampah. Lu mau pake rank 3 pun gak bisa nge-kill Ban gue. Nih damage-nya. Padahal dia udah attack-nya 37 ribu ya. Itu karena si melee mati. Harusnya dia destroy ya. Harusnya destroy. Nih. Gue kasih paham dah ya. Ulti yang sebenernya nih. Ban gue ultinya lebih sakit nih. Yeay. Tapi kemarin ya. Kemarin kalo ada yang nonton gue live streaming ya. Itu ketahan. Ultinya ban 6 per 6 ya. Gue tapi pake waktu itu masih pake ini. Nungu bumi. Oke temen-temen. Segini aja. Win streak ya. Udah 10 kali guys. Gampang banget. Semoga bermanfaat. Apakah hero wajib? Gampang banget.